Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Sukma Laili Hari ini saya akan membahas mengenai perbedaan saldo kas dan saldo bank Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Sebelum memulai pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing Baiklah kita mulai Saya akan membahas mengenai perbedaan saldo kas dan saldo bank Jadi disini apa penyebab catatan perusahaan dengan catatan bank bisa ada perbedaan pada akhir periode Untuk sejatinya biasanya seharusnya kas perusahaan sama dengan saldo kas yang ada di bank disini karena biasanya perusahaan menyimpan dananya atau uangnya langsung ke dalam kas bank setiap terjadi transaksi perusahaan akan selalu mencatatnya sebagai penerimaan atau pengurangan Begitu juga dengan saldo kas bank atau uang perusahaan yang ada di bank Tetapi disini ada permasalahan yaitu ada perbedaan pencatatan antara saldo perusahaan dengan saldo bank Kita akan membahas apa penyebab perbedaan antara saldo kas perusahaan dan saldo kas bank Faktor penyebab perbedaan antara saldo catatan bank dengan catatan perusahaan yang pertama yaitu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit Maksudnya disini yaitu ada setoran perusahaan kepada pihak bank tetapi setoran tersebut belum dicatat oleh pihak bank atau belum disetorkan oleh perusahaan sehingga menjadi setoran dalam perjalanan Contohnya yang pertama yaitu setoran perusahaan belum diterima oleh bank saat rekening koran pada bulan tersebut ditutup dan dilaporkan kepada perusahaan Jadi pada saat perusahaan menyetorkan berkenaan dengan uang menyetorkan uang ternyata pada saat penyetoran tersebut waktunya akhir bulan dan oleh pihak bank belum dicatat sebagai setoran pada bulan yang bersangkutan dan dilaporkan nanti pada periode yang berikutnya Jadi ini dinamakan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit Yang kedua penerimaan kas oleh perusahaan sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan tetapi uangnya belum dikirim ke bank Jadi oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan tetapi uang tersebut belum dikirim ke bank sehingga inilah salah satu faktor penyebab perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank Penyebab yang kedua yaitu ada cek dalam peredaran atau outstanding check Maksud dari cek dalam peredaran di sini atau outstanding check yaitu perusahaan telah mengeluarkan cek untuk pembayaran utangnya kepada pihak lain atau pihak kreditur ternyata oleh pihak kreditur sampai dengan akhir bulan atau jangka waktu tertentu belum dicairkan sehingga cek tersebut oleh perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran tetapi oleh pihak bank belum dicatat sebagai pengeluaran karena cek tersebut belum dicairkan oleh si pemegang cek ini namanya outstanding check atau cek dalam peredaran kita lanjut yang ketiga yaitu cek tidak cukup dana cek tidak cukup dana di sini maksudnya yaitu misalnya perusahaan telah menerima penerimaan piutang dan pembayarannya dengan menggunakan cek ternyata tapi ternyata setelah akan dicairkan oleh perusahaan kepada pihak bank ternyata uang tersebut tidak cukup dananya maka atau tidak ada uangnya di tabungan tersebut sehingga cek tersebut dinamakan cek tidak cukup dana inilah merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank faktor penyebab berikutnya yaitu penagihan piutang lesel beserta bunganya lewat bank atau nudge plus interest collect by bank maksudnya di sini yang belum dicatat oleh perusahaan jadi maksudnya di sini perusahaan belum mengetahui ada penagihan piutang wesel beserta bunganya lewat bank sedangkan bank telah mencatat sebagai penerimaan dan ada bunganya juga ada biaya bunganya sehingga perusahaan belum mencatat sebagai penerimaan sehingga pada saat penerimaan rekening koran baru mengetahui bahwa ada penerimaan piutang wesel beserta bunganya lewat bank inilah salah satu faktor penyebab perbedaan antara catatan perusahaan dan catatan bank berikutnya bunga bank atas saldo rekening perusahaan yang mengendap atau sering dikenal sebagai jasa giro atau interest income jadi setiap akhir periode atau akhir bulan biasanya pihak bank memberikan jasa giro kepada perusahaan tetapi ini belum dicatat oleh pihak perusahaan sebagai penerimaan sehingga inilah salah satu penyebab perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank yaitu penerimaan jasa giro atau interest income faktor penyebab berikutnya yaitu beban jasa bank atau bank service chart beban jasa bank di sini maksudnya perusahaan mengenakan biaya administrasi atau bank service chart setiap akhir bulan oleh bank sudah dicatat sebagai biaya tetapi oleh perusahaan belum dicatat sebagai biaya sehingga ini merupakan faktor penyebab perbedaan antara catatan perusahaan dan catatan bank berikutnya yaitu kesalahan dalam pencatatan atau error in recording maksudnya kesalahan dalam pencatatan ini bisa penerimaan atau pembayaran bisa terlalu besar atau terlalu kecil ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaan bisa juga dilakukan oleh pihak bank jadi ada kesalahan dalam pencatatan atau error in recording berikut ini kita akan melihat kasus yang mempengaruhi saldo kas yaitu menurut catatan perusahaan dan menurut catatan rekening koran jadi yang mempengaruhi saldo kas perusahaan dan saldo kas bank atau rekening koran yang pertama dari perusahaan penerimaan yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat oleh perusahaan sehingga ini akan menambah jadi plus ini artinya akan menambah karena penerimaan yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan sehingga akan menambah catatan perusahaan contohnya yaitu transfer bank jasa giro dan hasil inkaso jadi ini semua transaksi yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan jadi oleh perusahaan akan menambah penerimaan berikutnya apabila menurut rekening koran atau bank yaitu setoran atau penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan belum dicatat oleh bank sehingga akan menambah catatan menurut bank yaitu setoran atau penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank sehingga ini akan menambahkan catatan menurut pihak bank contoh berikutnya yaitu yang mempengaruhi saldo kas disini setoran dalam proses tadi sudah dijelaskan setoran dalam proses disini akan mengurangi saldo catatan bank yaitu setoran dalam proses disini sudah dicatat oleh perusahaan tetapi pihak bank belum dicatat karena tadi penyebabnya misalnya pada akhir bulan dan sudah tutup buku dan itu belum dicatat oleh pihak bank lalu yang kedua penerimaan tagihan belum disetor ke bank ada penerimaan tagihan oleh perusahaan tetapi belum disetorkan ke bank sehingga ini akan mengurangi catatan bank berikutnya akan menambahkan catatan perusahaan apabila ada kesalahan mencatat pengeluaran terlalu besar atau terlalu tinggi jadi misalnya perusahaan mencatat pengeluaran terlalu besar atau terlalu tinggi maka akan menambahkan catatan perusahaan atau saldo perusahaan lalu berikutnya akan menambahkan catatan perusahaan apabila ada kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah disini akan menambah catatan perusahaan karena terjadi kesalahan pencatatan penerimaan terlalu rendah berikutnya akan mengurangi catatan perusahaan apabila ada pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat oleh perusahaan jadi pihak perusahaan pihak perusahaan belum mencatat pengeluaran tetapi pihak bank telah mencatat sebagai pengeluaran sehingga akan mengurangi catatan perusahaan contoh transaksinya yaitu misalnya biaya administrasi bank jadi disini bank sudah mencatat sebagai pengeluaran tetapi perusahaan belum mencatat sebagai pengeluaran sehingga ini harus mengurangi saldo perusahaan contoh berikutnya cek di tempat cek di tempat ini yaitu pengambilan uang dari bank tidak mempergunakan cek tapi menggunakan formulir khusus di bank jadi ini akan mempengaruhi catatan perusahaan sehingga mengurangi catatan perusahaan karena termasuk sebagai pengeluaran berikutnya yang mempengaruhi saldo bank yaitu akan menambah saldo catatan bank apabila ada kesalahan mencatat pengeluaran terlalu tinggi jadi misalnya pihak bank ada kesalahan mencatat yaitu mencatat pengeluaran terlalu tinggi dan ini akan menambahkan saldo catatan yang ada di bank selanjutnya kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah ini juga karena terjadi penerimaan kesalahan pencatatan yaitu penerimaan terlalu rendah maka akan menambahkan saldo catatan yaitu pihak bank sekarang menurut catatan perusahaan ada kesalahan mencatat pengeluaran terlalu rendah karena ada kesalahan mencatat pengeluaran terlalu rendah sehingga ini harus dikurangkan dikurangkan lagi menurut catatan perusahaan jadi saldonya berkurang lalu berikutnya ada kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi apabila ada kesalahan pencatatan penerimaan terlalu tinggi maka harus dikurangkan sehingga hasilnya mengurangi catatan perusahaan atau saldo perusahaan lalu berikutnya ada setoran cek yang ditolak atau tidak cukup dana disini contohnya yaitu maksudnya perusahaan telah menerima cek cek tersebut yaitu dari debitur atas pembayaran piutangnya setelah perusahaan akan mencairkan ternyata tidak ada dananya atau tidak cukup dananya ditolak sehingga perusahaan sebelumnya telah mencatat sebagai penerimaan jadi menambahkan sebagai penerimaan tetapi ternyata penerimaan tersebut tidak bisa ditambahkan oleh pihak bank karena ceknya ditolak atau tidak cukup danda sehingga kita kurangi lagi menurut catatan perusahaan selanjutnya kesalahan mencatat pengeluaran terlalu rendah karena ada kesalahan dari pihak bank yaitu mencatat pengeluaran terlalu rendah maka ini harus kita kurangkan menurut catatan bank berikutnya ada kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi mencatat penerimaan terlalu tinggi ada kesalahan pencatatan sehingga harus dikurangi saldo menurut bank kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai perbedaan pencatatan saldo kas dengan saldo bank jadi sejatinya seharusnya catatan perusahaan harus sama dengan catatan bank tetapi ada transaksi yang belum dicatat oleh pihak bank dan ada yang belum dicatat oleh pihak perusahaan sehingga ada perbedaan percatatan antara pihak perusahaan dan pihak bank inilah sebab-sebab yang telah kita pelajari tadi beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank pembahasan yang akan datang akan membahas rekonsiliasi bank rekonsiliasi bank disini yaitu maksudnya ada penyebab perbedaan catatan perusahaan dengan catatan bank dan inilah kita buat perbedaan itu antara saldo bank dengan saldo perusahaan kita mencari penyebab perbedaannya ini akan dibahas pada video yang akan datang sekian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati